Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sahabat-sahabatku, pencinta ilmu yang berbahagia Dalam kesempatan ini saya akan sampaikan satu tema Mengingatkan saudara kita yang lupa-lupa ingat Dan ingat-ingat lupa Saudara-saudara sekalian Kita manusia adalah Demikian ungkapan hadis Manusia tempatnya luput dan lupa Karena manusia tempatnya luput dan lupa Maka perlu diingatkan Perintah mengingatkan adalah Perintah mengingatkan adalah firman Allah A'udhu billahi minasyiatun al-wajin Wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bisabri Perintah mengingatkan dalam rangka mengajak kebaikan Mencegah kemungkaran Al-Quran menyatakan Wa ta'kum minkum Ummatu yada'un ilal khair Wa ya'muruna bil ma'ruf Wa ya'muruna al-mukar wa ulaikahul muflihun Daktah ada diantara kita Orang-orang yang menyeru Kepala jalan kebaikan Menyeru yang ma'ruf Dan mencegah yang mungkar Jadi perintah dakwah adalah perintah hal Al-Quran Sasaran dakwah adalah kita semua Dalam rangka mengajak teman-teman kita Yang kebetulan berada di jalan yang tidak baik Dan mencegah teman-teman kita Dari berbuat hal-hal yang tidak baik Hal-hal yang mungkar Dalam hal ini Perbuatan-perbuatan yang menjuris pada dosa Saudara-saudara sekalian Pemerintah dalam pandemi ini selalu mengingatkan Kita harus pakai masker Cuci tangan Jangan-jangan dan sebagainya Dan kita pun mentaati Karena apa efek dan ketidaktaatan itu terjadi korban Terjangkit pandemi Terjangkit covid Maksud saya Dan terjadi korban Demikian pula Para daibu menyampaikan Memperingatkan Menasehati Agar kita Tidak terjangkit Jelatan Percikan api neraka Mengapa? Hal ini karena memang kepastian Bahwa Orang yang tidak patuh pada Allah Orang yang melanggar perintah Allah Dan mati belum terobat Risikonya adalah neraka Ketika berbicara neraka Jelas Bukan main-main Rasanya bukan main Apalagi api neraka Dan konon Api yang ada sekarang ini adalah 70 tahun Sudah direndam di air Masih palas begitu Bagaimana dengan api neraka? Ya Allah Ya Allah Saudara-saudara sekalian Karena Orang berbuat dosa Tidak berefek langsung Maka kita kadang-kadang Tidak merasa malu Tidak merasa salah Tidak merasa berdosa kepada Allah Ketika habis melakukan perbuatan dosa Memang betul saudara Menyimak hadis Sa'ad bin Hilal R.A Bahwa Bahwa Ketika manusia berbuat dosa Allah Memberikan kepadanya Empat hal Ketika seorang hamba Berbuat dosa Allah Menganugerahkan kepadanya Empat hal Yang pertama Tidak dihalanginya rezeki Saudara-saudara sekalian Orang berbuat dosa Melanggar perintah Allah Allah Tidak semerta-merta Mencabut hak rezeki Dari dia Sehingga dia Tidak Tidak Ketika mereka berbuat dosa Rezeki Lancar Jalan terus Ketika mereka Berbuat salah kepada Allah Rezeki terhalang Tidak Malah kita melihat Orang-orang yang melanggar perintah Allah Orang-orang yang tidak Tidak kepada Allah Kayak-kayak Makanya Ketika ada bahasa begini Saya kolajin sholat Tapi melarah terus Itu tidak ada hubungannya Saudara Sholat dengan kaya Tidak ada hubungannya Buktinya Orang-orang yang tidak sholat Orang-orang ateis Kaya raya Melebihi kita Jadi tidak ada hubungannya Sholat sama Kekayaan Kalau muka ya Kerja keras Demikian saudara Itu yang pertama Yang kedua Orang yang berbuat salah Berbuat dosa pada Allah Tidak dicabut Kesehatannya Orang yang berbuat dosa Itu Tidak dicabut Kesehatannya Tetap diberikan kesehatan oleh Allah Contoh misal Ada orang Habis berbuat mesum Kemudian pulangnya Jugir balik Kepalan jadi kaki Kegir kepala Gitu Jalannya Enggak Enggak Biasa saja Tetap cantik Tetap ganteng Jalan biasa Enggak ada perubahan apa-apa Sehat tetap Artinya Kesehatan dia Tidak dicabut oleh Allah Karena Perbuatan dosa Yang ketiga Allah Merahasiakan Bentuk dosanya Tuh Yang enak-enak juga nih Orang yang berbuat dosa Allah Merahasiakan bentuk dosanya Kalau Allah Merahasiakan bentuk dosanya Misalkan begini Ketika orang Habis berbuat dosa Mendadak di hidungnya Timbul Kutil gede Atau timbul Topel di pipi gede Berbuat dosa lagi Kutil Tambah lagi Berbuat dosa lagi Tambah kutil lagi Sama semuka Saya yakin Andai-andai itu terjadi Mereka kapok Berbuat dosa Kalau bentuk dosa itu Allah tampilkan Pada seseorang Saya yakin Orang kapok Berbuat dosa Tapi karena mereka Berbuat dosa Biasa-biasa saja Yang cakep Tetap cakep Tidak berkurang Mahai malam Mereka tawa-tawa Dibanggar dengan dosanya Karena Allah Rahasiakan itu Bentuk dosanya Kenapa? Karena dirinya itu Menguji Keimanan seseorang Dan aku nyatakan Bahwa kesalahan Kesalahan dan kebaikan Akan ditampakkan oleh Allah Wala Tuma Kedamu Wa Atarohum Demikipun Dalam surat Al-Muluk Liyab Ninab Liyab 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 Asur Amala Ujian Untuk kita Dunia Ujian Tempat Lomba Mana yang terbeda Antara kita Karena itu Keimanan seseorang Yang gaib Pada hari kiamat Pada hari pembalasan Itu Bagi mereka yang tidak beriman Tetap saja Allah kasih sehat Allah kasih kaya Allah kasih Yang lain-lain Rahmat-Rahminya Allah Yang terjadi disini Dunia ini Dan yang keempat Allah menangguhkan siksanya Kepada orang yang berbuat salah Dunia ini Allah Menangguhkan siksanya Kepada orang yang berbuat dosa Di dunia ini Umat Rasulullah S.A.W Ketika berbuat salah Tidaklah serta mata Disisa oleh Allah Tapi nanti di akhirat Itu pun Oleh Allah Masih ditunggu Tawbatnya Saudara Betapa kasih sayangnya Allah Allah menunggu Tawbat saudara Tawbat kita semua Pernyataan ini Disampaikan oleh Al-Quran A'udhu Billahi Minasyaitan Al-Wajim Qul Ya Ibadiyallazhin Asrafu Wa'ala anfusihim La taqdatu Imanirrahmatillah Innallaha Yaghfirudzunub Anjami'ah Innahu Huwal Ghafur Rahim Katakanlah Muhammad Waihama Ambaku Yang telah Melampu Ibatas Atas dirinya Hamba-hamba Allah Yang telah Berbuat Banyak dosa La taqdatu Imanirrahmatillah Jangan Berputus Asa Dari Rahmat Allah Allah Membuka Pintu Taubat Lebar-lebar Kepada Ambanya Yang mau Bertaubat Sampai ditunggu Saudara Dan Taubat Ini Allah Tunggu Sampai Malam Yuhur Selama Napas Belum sampai Kekerongkongan Tapi itu Saudara Harus tahu Bahwa Umur Rahasia Ketika Berbuat Salah Lagi Berbuat Dosa Ninggal Jangan Sampai Terjadi Dan itu Seuluh Khotima Karena Umur Rahasia Karena Umur Kita Tidak Tahu Kapan Meninggalnya Tentu Kita Harus Berhati-hati Jangan Sampai Ketika Berbuat Dosa Allah Cabut Nyawa Kita Na'udhu Bismillah Demikian Tausia Singkat Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh